Intro Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini Hari ini kita akan belajar tentang membuat efek brush pada photoshop Intro Oke, langsung kita mulai Pertama, kalian harus terlebih dahulu membuka aplikasi photoshop kalian Disini saya menggunakan photoshop versi CS6 ya Nah, disini kita akan membuat sebuah lembar kerja yang baru Dengan cara ctrl N Nah, disini saya akan atur ukurannya 2560 Dan 1440px Kita pakai RGB Dan untuk backgroundnya kita gunakan yang white Klik OK Nah, untuk background ini kita akan membuat sebuah gradient ya Dengan cara klik disini Kemudian kita pilih gradient Nah, pada gradient ini kita pilih yang ketiga Kemudian radial Kita checklist reverse-nya Ubah ini, scale-nya menjadi 250 Dan angle-nya kita ubah ke 45 derajat Oke Nah, kemudian kita akan memasukkan gambar yang akan kita buat Dia menjadi efek brush Kita masukkan gambar dulu Dengan cara ctrl O ya Kemudian pilih gambar sesuai dengan yang kalian inginkan Nah, disini saya akan gunakan foto yang ini Nah, disini kita selek fotonya Dengan cara ctrl A Kemudian ctrl C Kita bawa fotonya ke Disini tadi Kita ctrl V kan disini Nah Seperti ini ya Kemudian kita akan mengubah ukurannya dengan cara Kita edit dengan cara ctrl T Tekan shift Kemudian kalian perbesar fotonya Oke, jika sudah Kita klik list disini Nah, kemudian pada layar satu ini Kita klik kanan Comfort to smart object Kemudian klik yang ini Kita add layer marksnya Yang ini kita klik Setelah di klik kita kemudian Tekan ctrl I pada keyboard Nah, maka akan muncul putih seperti ini ya Akan berwarna putih seperti ini Maka background gradient tadi sudah di depan Dan foto yang tadi kita masukkan sudah di belakang Kemudian kita akan pilih efek brushnya Kita pilih Fitur brush toolnya Klik Nah, disini Kita pilih efeknya Disini ada berbagai macam efek ya Nah, disini saya akan gunakan ini Seperti ini Seperti ini Kalian bisa atur Ukuran dari brushnya Disini Oke, kemudian kita klik Kita sesuaikan Disini kita ubah arah brushnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ya, seperti ini Maka sudah jadi Foton dengan efek brushnya Sangat simple bukan? Kemudian kalian dapat membuat efek brush sendiri Sesuai dengan keinginan kalian Dengan cara Kalian dapat mencari efek brush Pada website-website Kemudian kita masukkan gambar yang Efek brush yang kita inginkan ke sini Dengan cara Ctrl O Nah, disini saya akan menggunakan efek brush yang sudah saya download Nah, saya disini ingin menggunakan efek brush yang seperti ini ya Seperti asap Nah, disini Kita akan menyeleknya Seperti asap Nah, jika sudah di selek Pilih edit Kemudian define brush preset Nah, ini gunanya untuk membuat efek brush sendiri Kita klik Kita simpan namanya Oke Nah, kemudian kita akan menggunakan efek brush tadi Kita ulang Yang ini kita hapus Kita gunakan efek brush yang lain Kalian dapat hapus ini Dengan cara klik layer 1 tadi Kita hapus Nah, maka akan kembali seperti ini Kemudian kita akan pilih lagi Comfort to Smart Object Kemudian kita add layer marksnya Tekan Ctrl I Kemudian kita pilih efek brushnya Nah, yang mana tadi kita simpan Yang ini Yang ini kita efek Yang sudah kita buat tadi Dari gambar yang sudah Kita download Nah, ini efeknya yang Kita akan kita gunakan Kita klik Nah, seperti ini Kita aktur dulu ukurannya Oke, kita klik Atau kalian ingin mengubah arahnya Bisa juga Kita klik disini Atau ubah arahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Maka akan seperti ini Maka akan seperti ini Ini efek brush yang kita buat tadi Jadinya maka seperti ini Namun jika kalian ingin menggunakan efek brush yang ada yang sudah disediakan Seperti cara pertama tadi Kita klik brushnya Di sini ada berbagai macam pilihan Yang sudah disediakan Oleh ada photoshop Di sini ada berbagai macam lagi Kalian bisa mengikliknya disini Nah, disini Masih banyak lagi lainnya ya Oke, itu dia tutorial cara membuat efek brush di photoshop CS6 Sampai jumpa kembali di video tutorial-tutorial lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh